Kita ke informasi lain, pemirsa sejumlah artis menuhi panggilan penyidik di Reskrimsus Polda Metro Jaya sebagai saksi terkait kasus ikan asin. Ray Utami dan Pablo Benoa diperiksa terkait tugaan penyebaran konten Asusila, sementara Barbie Kumalasari diperiksa sebagai saksi untuk Galih Ginanjar. Selaku saksi terlapor, Ray dan Pablo tidak memiliki persiapan khusus dan akan mengklarifikasi sejumlah pemberitaan negatif dan menjelaskan kronologi perkara. Sementara Barbie Kumalasari juga hadir memenuhi panggilan tanpa didampingi oleh sang suami. Barbie menuturkan siap diperiksa dan akan menyampaikan segala informasi yang diketahuinya. Ya, yang dipersiapkan sudah didampingi tim kuasa hukum, ya sudah secara kooperatif datang tinggal masuk ke dalam. Secara mental siap kemalah? Oh iya siap, pasti ya. Enggak lah, biasa aja kan udah pengacara, udah biasa ngadepin yang kayak gini. Enggak lah, enggak nerfes, nyantai. Berbeda dengan Ray dan Pablo yang enggan memberikan informasi terkait penyidikan. Kuasa hukum Barbie menuturkan penyidikan belum sampai pada pokok perkara. Ketika ditanya mengenai kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka, baik Barbie maupun kuasa hukum menuturkan tidak ingin mendahului kemenangan penyidik. Jadi tadi, apa di awal pengisiannya, ya penyidik standar dalam proses penyidikan ditanya tentang identitas, tentang apakah kenal dengan Gali, apakah kenal dengan virus, apakah kenal dengan Reutami, apakah kenal dengan Pablo, ya kita jadi ada baru sekitar pertanyaan sih baru sebentar dan sedikit, baru sekitar 7 pertanyaan yang agak lama itu durasi yang untuk nonton video YouTube itu. Itu apa, kurang lebih. Baru di menit 24 ya bang ya? Ya, jadi baru sebatas itu aja. Dan mungkin nanti ya setelah istirahat akan dilanjutkan lagi. Dari hasil pemeriksaan Gali Ginanjar pada 5 Juli 2019, kepolisian membenarkan bahwa Gali Ginanjar dengan sengaja hendak mempermalukan artis virus Arafik. Dari Jakarta, Linda Gautziki, Ainews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.